Assalamualaikum, hai semua, welcome back to the Popals Kitchen Masih seputar dunia bakwan ya, kali ini saya mau share resep bakwan yang pake keranjang kulit pangsit Ini tampilannya cantik banget, bisa disajikan buat acara-acara keluarga, jemuan tamu, bekal ngantur atau sekolah anak Dan bisa juga buat jualan Wah, pasti laris manis nih mams Oke, kalau gitu kita liat aja yu tayangan lengkapnya, jangan di skip ya mams Langkah pertama, tuangkan 300 ml air es, lalu secara bertahap tambahkan terigu dan aduk biar terigunya gak ngegumpal Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan tepung beras, lalu aduk-aduk kembali Tambahkan 1 butir telur ukuran sedang Ambil sedikit adonan untuk lem, lalu sisikan dulu ya mams Selanjutnya, tambahkan cincangan bawang merah dan bawang putih Lada bubuk, ketumbar bubuk, dan kaldu ayam bubuk sesuai tekaran dalam deskripsi Selanjutnya, tambahkan irisan wortel dan kol, lalu aduk-aduk lagi ya mams Dan bahan yang terakhir, 1 buah jagung sisir Jagungnya lebih mantap kalau pakai jagung manis ya mams Sekarang saya mau bikin keranjangnya ya, yang kayak gini Ini terbuat dari kulit pangsit kotak Cara bikinnya gampang, simak aja ya mams Ini kulit pangsitnya, kita bikin dulu belahan pada tepian atas dan bawahnya Menggunakan pisau ya mams Jadi biar praktis, jangan satu-satu dibelahnya ya mams Sekaligus aja tumpukin kulitnya kayak gini Nah, setelah dibelah, sekarang kita lem ke 4 ujung kulit yang udah dibelah tadi Lalu rekatkan semua bagian yang udah dilem pada kulit bagian tengahnya Kayak gini nih mams Jangan lupa dirapikan ya mams, biar gak bocor Nah, hasilnya kayak gini mams Unik ya, mirip bakul bambu Oke, sekarang lanjutkan bikin keranjangnya ya Sampai semua kulit pangsitnya habis Selesai nih 24 keranjang Sekarang kita isi ya dengan adonan bakwannya Sekarang kita goreng ya bakwan dan keranjangnya Pakai minyaknya setinggi isian bakwannya aja ya mams Atau maksimal setinggi keranjangnya Biar isi bakwannya gak meleber Untuk mempercantik tampilan bisa ditambahkan daun seledri ya mams Kalau bagian bawahnya udah mulai berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik ya mams Oke, gak butuh waktu lama ya mams Buat matengin bagian atasnya Sekarang kita angkat dan tiriskan Lanjutkan ya menggorengnya Sampai semua bahan mentahnya habis Alhamdulillah udah selesai digoreng semua nih mams Bakwan keranjang yang sangat cantik Penampilan yang menyelerakan Wow, mantap banget nih Ini dia bakwan keranjangnya Kita cobain ya segimana enaknya nih Udah paling mantep aja Kalau bakwan tuh dikasih sambal Kita coba ya Hmm, renyah banget kulit pangsitnya Hmm, enak-enak Ini kulit pangsitnya renyah Dan renyahnya ini bisa tahan lama loh mams Meskipun disimpan tanpa tutup Kalau bagian isinya ini super gurih Rasanya sih gak jauh beda sama bakwan biasa Cuma sensasi makannya aja yang beda ya mams Karena ini pake keranjang Dan tambahan kulit pangsitnya Bikin cita rasa bakwannya tambah Hmm, yummy pokoknya Oke deh, sekian dulu kreasi hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya Kalau ada yang mau pesan-pesan dibikinin apa Boleh ya ditulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh